Beralih ke informasi lain, Pemirsa Kementerian Kesehatan mengungkapkan saat ini sudah terdapat 15 kasus hepatitis akut yang ditemukan di Indonesia sejak 27 April 2022. Setelah satunya seorang anak di Tulung Agung yang meninggal dunia diduga akibat hepatitis akut ini. Dugaan kasus hepatitis akut ditemukan di Tulung Agung. Seorang anak berusia 7 tahun asal kecamatan Kedung Warung meninggal dunia di rumah sakit Dr. Iskak Tulung Agung. Korban terindikasi mengalami hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Beberapa hari sebelum meninggal, korban mengalami gejala demam, mual muntah, dan kulit menguning. Mengirim sampel ke Kementerian Kesehatan untuk memastikan apakah itu yang dimaksud. Yang kedua adalah melakukan survei epidemiologi atau penyelidikan epidemiologi anak ini kira-kira terduga kenanya dari mana, kenapa sebelumnya, dan lain sebagainya. Termasuk melihat apakah ada dampak lingkungan. Ada anak lain yang kena, dan lain sebagainya. Ini sudah kita kerjakan. Penyakit hepatitis akut yang sudah mulai masuk ke Indonesia membuat Pemprov Jawa Barat melakukan monitoring kesiapan rumah sakit umum pusat Hasan Sadikin, Bandung. Meski belum ada temuan adanya warga Jabar yang mengidap penyakit misterius itu, namun sudah disediakan ruangan khusus bagi pasien hepatitis akut. Jadi Jawa Barat belum ada, dan mudah-mudahan tidak ada. Sehingga himpuan ke masyarakat yang pertama, jangan panik ya. Sejauh ini Kementerian Kesehatan mengungkapkan sudah terdapat 15 kasus hepatitis akut yang ditemukan di Indonesia sejak 27 April 2022. Memang kesimpulannya belum bisa dipastikan virus apa yang 100% menyebabkan adanya penyakit hepatitis akut ini. Sekarang penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerjasama dengan WHO dan juga kita bekerjasama dengan Amerika dan Inggris untuk bisa mendeteksi secara cepat penyebab penyakit ini apa. Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia WHO serta Amerika Serikat dan Inggris untuk mendeteksi dan mencari tahu asal penyakit misterius tersebut. Kemungkinan virus penyebab hepatitis akut adalah adenovirus 41, namun masih akan diteliti lebih lanjut. Menkes mengingatkan agar masyarakat rajin cuci tangan karena virus menular lewat asupan makanan lewat mulut dan segera ke dokter apabila demam untuk mengecek gangguan fungsi hati. Tim Liputan melaporkan.